Intro Sesuatu yang besar sedang terjadi Ya, selamat malam pemirsa Berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan anda New Life Ya, apa kabar pemirsa pada malam hari ini Kami yakin dan percaya Anda semuanya dalam keadaan yang luar biasa Dasyat dan mantap Sebagai mana siaran New Life pada malam hari ini Ya, anda sendiri gimana kabarnya malam hari ini? Luar biasa, dasyat dan mantap Kalau koengki? Sama, luar biasa, dasyat dan mantap Anda bakal ini dalam keadaan yang anda mengalami sakit hati yang begitu sakit sekali Oh pernah itu ya ampun sedih Waktu itu tuh anda kan pernah punya pacar Nah setelah itu kita sempat ya namanya tujuan pacaran orang mau merit kan Tapi ternyata akhirnya dia lebih milik keluarganya daripada milih anda Itu kan sakit hati banget Kayaknya semua yang dia katakan itu semuanya bohong Sakit hati kali Sedih ya Rasak tenang Ya, pemirsa dalam kehidupan kita pasti pernah kita mengalami sakit hati Saya pun pernah dikecewakan sama teman, sama sahabat berdekat Saya saat benar-benar sakit mungkin dalam kehidupan kita mungkin sering kali ya Kita bertemu dengan teman ataupun dengan teman kerja, bos, atasan Kita sering mengalami sakit hati ya Kok mereka bisa kayak gitu ya? Kok mereka gak ngerti perasaan ini? Kita ya, kok kita sampai disakiti Bahkan judul sinetron Atau judul-judul lagu Semuanya Banyak ya saat ini yang mengibaratkan tentang rasa sakit hati Terus kalau misalnya kita lagi sakit hati Kita dengarkan musik-musik Musik-musik seperti itu Rasanya kok mereka ngerti banget perasaan kita sesuai gitu Tapi apakah itu betul kalau kita mengalami sakit hati Kita mendengarkan musik Atau kita melihat film yang seperti temanya sakit hati Apakah itu bisa membuat kita semakin baik Atau kita semakin terpuruk sakit hati kita Kita nanti tanya kepada narasumber kita pada malam hari ini Ya pemirsa pada malam hari ini kami mengangkat tema Sakitnya hati ini Karena itu pemirsa jangan lewatkan sedetik pun Dari siaran New Life pada malam hari ini Karena kebahagiaan Masarban yang baik Dan pengharapan selalu ada untuk kita semua Ya pemirsa siaran ini kami cuma secara interaktif Atau secara langsung Pemirsa pada malam hari ini Mungkin Anda sedang merasakan sakit hati sama seseorang Anda bisa curhat Anda bisa cerita kepada kami dengan mengirimkan SMS Di nomor 0819 081 74 x 1 Ya saya ulangi sekali lagi pemirsa Jangan ragu lagi jangan bingung lagi Ayo ambil handphone Anda sekarang SMS kan ya semua permasalahan Anda Anda bisa curhat di sini pemirsa Dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 74 x 1 Ya tema dengan sakitnya hati ini kita sudah mendatangkan narasumber yang tentunya cantik-cantik Pasti kita sabar narasumber kita langsung pada malam hari ini Ya selamat malam Ibu Yeni Selamat malam Selamat malam Ibu Dita Selamat malam mana Gimana kabarnya Tentu saja Luar biasa Dasyat Mantap Iya Ngomong-ngomong kenapa ini? Kayaknya sering ngalami sakit hati ya? Makanya malam hari ini Kita mengangkat tema Sakitnya hati ini Begitu banyak orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita Bahkan setiap kita mungkin pernah mengalami yang namanya sakit hati Nah sayang sekali begitu banyak orang yang mengalami sakit hati Tetapi mereka tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan Kalaupun mereka mengerti bahwa Oke kalau yang namanya sakit hati itu obatnya adalah harus memaafkan orang yang menyakiti kita Tapi memaafkan itu biasanya mudah untuk diucapkan Tetapi tidak mudah kenyataannya untuk bisa dilakukan Kemudian ada lagi orang-orang lain yang juga sedang mengalami rasa sakit hati Mungkin dia mengetahui, dia merasakan bahwa hatinya ini sedang terluka luar biasa Dia sedang mengalami rasa sakit hati yang begitu luar biasa Tapi dia tidak melakukan apa-apa malah justru Dia menikmati keadaannya Dia menikmati kondisinya Dan bahkan dia merasa bahwa Wajar dong saya merasa sakit hati Karena saya adalah korban Saya adalah korban dari kejahatan orang yang tidak mengerti perasaan saya Jadi wajar kalau saya sakit hati Nah oleh karena itu jika pemirsa yang ada di rumah mungkin saat ini sedang bingung Sedang merasa, kok kayaknya itu aku banget ya Aku saat ini lagi sakit hati Tapi aku tidak mengerti apa yang harus aku lakukan Aku sering mendengar dari orang mungkin Mengampuni, aku harus mengampuni, aku harus memaafkan orang yang menyakiti aku Tapi memaafkan itu sepertinya mudah sekali dibicarakan Tetapi kok kenyataannya enak sekali gitu loh Kalau kita memaafkan gitu Kok kayaknya semudah itu kah gitu Atau mungkin sedang mengalami sakit hati yang begitu luar biasa Tapi merasa, oh hal ini wajar kok Wajar lah saya sakit hati Karena orang itu begitu menyakitkan bagi saya Nah jika pemirsa mengalami pengalaman yang sama Bukan secara kebetulan Menyaksikan acara ini pada malam hari ini Karena memang pada malam hari ini secara khusus Kita akan membahas tentang sakit hati ini Dan bagaimana cara mengatasinya Lalu apa akibat dari orang yang suka menyimpan rata sakit hati? Biasanya sih kalau menurut pengalaman dan cerita-cerita dari teman Bahwa orang yang sakit hati itu Dia akan cenderung sulit bergaul dengan lingkungannya Misalnya seseorang di tempat kerja Kalau dia masih menyimpan sakit hati Mungkin sebagai karyawan dia menyimpan sakit hati kepada atasannya Dan itu tidak dibereskan Dia akan menjadi orang-orang yang gampang emosi Kepada sekitarnya, lingkungannya ya Padahal orang-orang yang tidak bersalah mungkin Orang yang tidak mengerti apa-apa Dia gampang emosi, sensitif Tidak peduli keadaan orang lain Karena fokusnya hanya kepada dirinya sendiri Itu salah satu akibat dari orang yang terus menyimpan rasa sakit hati ini Dan yang kedua Setahu saya, orang yang menyimpan rasa sakit hati ini Dia tidak akan bisa menikmati hidup Sementara yang orang yang menyakiti dia akan enjoy-enjoy aja Sementara orang yang merasa Yantai-yantai aja Yantai-yantai aja Makan enak Dan sebagai saya yang mungkin merasa saya adalah korban sakit hati Saya sepertinya membawa beban yang begitu berat Karena dimanapun saya berada Saya mengingat hal yang menyakitkan itu Jadi saya tidak bisa menjadi orang yang menikmati kehidupan dengan gembira Seperti itu Berarti merugikan diri sendiri ya Betul sekali Sebenarnya tanpa disadari pada saat seseorang itu memutuskan Untuk membiarkan sakit hati itu berlarut-larut di dalam hatinya Sebenarnya yang sedang dirugikan Dia pikir dengan dia menahan sakit hatinya itu Dia bisa membalaskan gitu ya Atau dia bisa membuat orang yang menyakiti hatinya itu merasa kapok Atau memberi pelajaran kepada orang yang menyakiti dia Tetapi padahal fakta membuktikan Bahwa seringkali yang paling disakiti itu bukan orang yang sedang menyakiti Tetapi orang yang menyimpan sakit hati itu justru Begitu Kemudian ada lagi Akibat-akibat lainnya Yaitu Biasanya orang itu jadi salah prioritas Salah dalam memilih prioritas mana nih yang harus diutamakan gitu Seperti misalnya di dalam lingkungan pekerjaan Seharusnya dia bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik Cuma karena dia sedang menyimpan sakit hatinya mungkin Dan dia merasa Oh kalau saya menyelesaikan tugas ini enak di dia dong gitu Jadi dia menahan untuk tidak menyelesaikan tugas itu Padahal pada akhirnya Ketika dia tidak menyelesaikan tugas itu Yang mendapat nilai buruk Yang mendapat nama tidak baik Dan kemudian akan mempengaruhi kinerjanya sendiri Sebenarnya tanpa disadari Begitu Kemudian ada lagi akibat lainnya Mungkin yang paling Yang setahu saya yang paling benar-benar Sangat merugikan itu Itu ternyata bisa menyebabkan Kesehatan kita terganggu Benar Sebab ada survei membuktikan bahwa Kita 5 menit saja marah Itu akan menurunkan imunitas tubuh kita selama 6 jam Kekebalan tubuh kita berkurang selama 6 jam Jadi itulah awal dari timbulnya berbagai macam penyakit Betul Dan itu sangat merugikan sekali Dan itu sudah survei, sudah membuktikan Dan banyak memang orang-orang Ya benar Orang yang nyimpen kemarahan Nanti berapa tahun kemudian dia akan kanker Ya orang yang mungkin sering mengeluh dia sakit mah Ternyata itu sumbernya bukan hanya karena telat makan Tetapi itu adalah pikiran-pikiran atau perasaan sakit hatinya Atau apa segala sesuatu yang Yang tidak terselesaikan Yang dia pendam Cuma ini bagi pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini Mungkin jangan sampai gini ya Nanti ketemu sama orang sakit mah Nah sakit hati kan Jangan sampai juga kita jadi kemudian menuduh orang lain ya Bukan Tapi biarlah Kalaupun menyaksikan acara ini pada malam hari ini Biarlah ini menjadi refleksi buat kita gitu loh Jadi biarlah ini menjadi semacam cermin gitu untuk kita Oh kira-kira kita mau gak ya Nanti ke depannya kita mengalami sakit penyakit Seperti itu gitu kekebalan tubuh kita berkurang selama 6 jam gitu Kalau kita gak mau ya untuk apa gitu kita mempertahankan sakit hati itu Nah kalau kita melihat dalam lingkungan sehari-hari ini Mungkin kita pernah menemui orang yang pernah sakit hati tapi dipendam Disimpan sendiri tapi ada juga orang yang sakit hati dia melendak-lendak marah-marah Seperti yang dikatakan Lampias karanya Ada emosi sama orang-orang Nah itu yang betul seperti apa? Ya sebetulnya sih dua-duanya itu gak bener ya Itu ya silap oke gini Kalau misalnya ada yang menyakiti kita Oke kalau reaksi pertama kita marah itu wajar Ya karena kita masih punya perasaan ya Tetapi reaksi berikutnya Kalau kita menyimpan dan tidak menyelesaikannya Ya maupun itu dipendam maupun itu dilampiaskan Itu sebenarnya sih tergantung tipe kepribadian orang Ada orang yang memang tipe kepribadiannya dia stabil Dia tidak mudah untuk mengungkapkan perasaannya Dia akan memendam sakit hatinya Tapi ada orang yang tipe kepribadiannya dia Dia gampang sekali meluapkan emosinya Dia akan sedikit saja dia marah Orang sekitar sudah tahu Sudah tahu kalau dia marah Ya benar Dua-duanya itu sebenarnya sih ya tergantung masing-masing ya Cuman yang paling penting adalah Sebenarnya kalau saat kita merasa kita disakiti Ayo kita belajar untuk menyelesaikannya Ya karena gini kalau untuk orang yang meledak-ledak Ini kalau tidak hati-hati Maksudnya ketika dia sedang marah Dan dia sedang emosi Kemudian dia meledak-ledak Itu bisa jadi orang-orang di sekelilingnya itu akan merasa terluka Karena kan biasanya orang kalau meledak-ledak udah ngomong keluar semua gitu Keluruh-keluruhnya udah dikeluarin semua Dan kalau itu sampai terjadi biasanya orang-orang di sekelilingnya akan terluka ya Dan ujung-ujungnya ketika orang-orang di sekelilingnya terluka Nanti kemudian bales-balesan saling melukai Nggak ada habisnya juga Jadi menyelesaikan maksudnya sakit hati dengan cara marah-marah Itu juga sebenarnya juga tidak bisa memberikan jawaban Juga belum tentu bisa menyelesaikan masalah Malah yang ada bisa menimbulkan orang mengalami sakit hati Orang nggak salah pun nanti kena Orang nggak salah bisa kena akibatnya Nah sebaliknya bagaimana kalau orang yang pendem gitu Diam aja-diam aja Udah lah nggak apa-apa lah biar aja lah Cuma aku yang tahu masalah ini Terima kasih